PPTC sudah kelihatan belum? Kelihatan Pak Ini sudah saya letakkan di VKLAS Awal-awal kamu harus tahu jenis-jenis kamera Gimana memilih jenis-jenis kamera Tadi saya sudah tanya DSLR, tahu nggak apa DSLR? Singkatannya Yaitu Digital Single Lens Reflex Atau kamera refleksi lensa tunggal Apa saja sih jenis-jenis kamera? Kita lihat Nah jenis kamera berdasarkan pengaturan, fungsi, lensa, dan sensor yang dipakai Antara lain ada kamera saku, kamera prosumer, kamera SLR Yaitu tadi Single Lens Reflex atau Reflex lensa tunggal Kemudian ada kamera mirrorless Nah ini kamera saku Bentuknya tidak sebesar kamera DSLR Jadi nggak terlalu besar, jadi bisa dimasukin ke kantong Juga punya pengaturan semi dan full otomatis Lensanya tidak dapat dipisahkan atau diganti dengan lensa lain Beda dengan kamera SLR yang lensanya bisa dicopot Jadi nanti kamu juga pelajari bagian-bagian kamera yang ada Yang sudah saya kasih linknya di chat tadi Sensornya kecil Dengan ukuran 1, 2, ataupun 3 Nah ini kamera prosumer Bentuknya lebih besar dari kamera saku Dia juga memiliki pengaturan manual Semi dan full otomatis Biasanya lensanya tidak dapat dipisahkan atau diganti dengan lensa lain Tapi punya jangkauan yang lebih panjang Semi zoom biasanya Sensornya juga lebih besar dari sensor kamera saku Nah ini kamera SLR Single lens Reflex Ini bentuknya juga cukup besar Karena terdapat cermin di dalamnya atau mirror Dia punya pengaturan manual Dia juga punya semi dan full otomatis Dengan fungsi yang lengkap Lensa yang terpengang di depan Ini biasanya dapat diganti Bisa dilepas Diganti dengan lensa wide Lensa tele Dan lensa lainnya Sensornya berukuran 23,5 x 15,8 mm Ini kamera SLR full frame Tadi jenisnya crop sensor Ini full frame Dia juga punya cermin yang cukup besar Ini cerminnya yang di tengah-tengah kita lihat Dia punya pengaturan manual juga Semi dan full otomatis Dengan fungsinya juga lengkap Biasanya lensa yang terpasang Biasanya lensa yang terpasang juga dapat diganti Dan dapat dilepas dengan berbagai lensa Sensornya ukurannya 4 x 1,5 4 x 5 in Ini ada kamera medium format Yaitu sistem kamera digital medium format Umumnya terdiri dari Ada bodi kamera Ada lensa Dan ada unit digital bag Lensa yang terpasang juga dapat diganti Dan dilepas dengan Dapat diganti dengan berbagai lensa Kemudian ada kamera mirrorless Kamera mirrorless bentuknya lebih ramping dari DSLR Karena tidak punya bilah cermin atau kaca Dia juga punya pengaturan manual Atau semi manual dan full otomatis Dengan fungsi yang terlengkap Lensa yang terpasang Dapat diganti dan dilepas dengan berbagai lensa Sensor yang dimiliki juga bisa full frame Dan yang lainnya Kemudian di dalam kamera itu ada sensor kamera Ini adalah bagian terpenting dari kamera Ya, sensornya Sensor Menangkap dan merekam gambar dari lensa Biasanya sensor gambar kamera sangat mengurangi kualitas foto Nah, kamera yang bersensor besar Dia mampu menangkap lebih banyak detail Dan juga menyerah lebih banyak cahaya Hasil foto yang direkam di ISO tinggi tentunya Akan bisa lebih banyak kualitas lagi Ini jenis-jenis kamera yang sudah dipercayakan tadi Dengan bagaimana area size-nya Jadi nanti ketika uji LSP Di meja diletakkan berbagai jenis kamera Kemudian kamu suruh ambil kamera Sebutkan bagian-bagian kamera Dan menggunakan kamera itu Ya, kurang lebih gambarannya mungkin seperti itu Kamu kan ujiannya masih agak lama ya Tidak besok Tapi nanti setelah lulus Mau lulus guna dharma Masih kurang lebih Dua sampai tiga tahun lagi Mudah-mudahan Dua sampai tiga tahun lagi Pandemi berlalu Ya, sehingga Bisa beraktifitas seperti sedia kala Ya, ini gambaran Frame Ya, ukuran frame yang Tadi diceritakan dari berbagai lensa Ya Ini kita lihat bagaimana full frame Ya, bagaimana APS-C juga dilakukan Ya Kemudian Kita bicarakan tentang lensanya Ya Lensa ini adalah Biasanya di kamera Tidak bisa bekerja Kalau tidak ada lensanya Jadi sebuah kamera Bisa berfungsi sebetulnya Kalau dia punya lensa Nah, dalam fotografi lensa menjadi Mata kedua Dalam melihat obyek Ya Dia bisa melihat kualitas warna Kekontrasan foto Juga ditentukan oleh lensa itu sendiri Ya Ini bagian-bagian lensa Ya Ada gelang Ya, gelang bukaan diaframa Biasanya ada angka-angkanya Kita lihat Ini ada gelang fokus Ya Ini ada skala jarak Dan ini ada skala ruang ketajaman Ya Indeks fokusnya Dan Dudukan lensa kameranya Jadi nanti Kalau kamera ini dilepas Penampangnya seperti ini Tapi kalau dimaksudkan kembali Sampai diputar Saya bunyi klik Nah, itu ada di video yang saya kirim tadi Jangan sampai nanti Ketika uji LSP Coba Lepas kamera Dari lensa Dari bodi kamera Kamu dingin ya Di odot-odot Ditarik-tarik Bisa rusak nanti kamera Jadi cara melepaskan lensa Dari bodi kamera Juga harus tahu Berikutnya kita lihat Jenis lensa Lensa dibagi menjadi Tiga jenis Berdasarkan dari Vokal length lens Atau panjang lensanya Yaitu ada Lensa wide Lensa normal Dan lensa tele Ini lensa wide Dia punya sudut pandang yang lembar Jadi semakin kecil milimeternya Seperti 12mm Maka sudut pandangnya Lebih luas Biasanya lensa ini Memberikan efek luas Dan melebar Biasanya untuk Foto wedding Ya kan Begitu banyak ya Sampai berjejer Nah kalau pakai lensa normal Nggak muat Kan itu dipakai lensa wide Sehingga seluruh gambarnya Sudut pandangnya bisa meluas Ya Lebar Kita tahu kan kalau Wedding kan Mau foto bareng misalnya Kan banyak sekali Sampai melebar Kalau pakai lensa normal Kita mesti jarak-jarak Malah Agak repot Biasanya susap untuk Foto landscape Atau pemandangan Atau interior Atau area yang luas Seperti bilang tadi Dalam foto wedding Moto bersama pengantin Suduh warganya misalnya Ya Kemudian Ini adalah lensa fix Disebut lensa normal Ya karena punya sudut pandang Yang sama dengan mata kita Ya Lensa ini punya ukuran 50mm Lensa ini Ya Memiliki paling sedikit Efek distorsi Ya Dan cocok untuk Foto portrait Atau close up Lensa fix Ini namanya ya Kemudian ini lensa tele Ya Lensa tele ini Punya sudut pandang Yang lebih sempit Semakin besar milimeternya Semakin sempit juga Sudut pandangnya Seperti lensa 400mm Ya Lensa ini Sangat cocok Untuk mendekatkan obyek yang jauh Ya Dan sering dipakai Untuk memotret sport Dan foto-foto yang jauh Ya kalau misalnya kita Motret Kegiatan olahraga Bola misalnya Kan gak mungkin deket-deket si obyek Kita biasanya dari tribun Dari jauh Kita arahkan Yang point of interest kita Obyek foto kita Dengan Menggunakan lensa tele Sehingga momen ketika Gol Tendangan Ya Manis dapat direkam Dengan baik Ini ada lensa tele Macro Nah lensa ini Memiliki kemampuan Untuk memotret Benda-benda kecil Dengan jarak Yang lebih dekat Sehingga detail Obyek yang dipoto Dapat diperoleh Nah lensa ini Memiliki Focal leng 500mm Ada 60mm 100mm Dan serata 180mm Ya Jadi lensa tele Macro Obyek-Obyek yang kecil Misalnya binatang kecil Serangga Ya Semut Kumpulan semut Atau Binatang kecil lainnya Benda-benda kecil lainnya Ini adalah lensa Tilsif Lensa ini dapat digerakkan Pada bagian tertentu Untuk naik Dan turun Atau ke kanan Dan ke kiri Lensa ini Sering dipakai Untuk mengurangi Distorsi Dan dipakai Untuk memotret Arsitektur Dan juga Landscape Biasanya Lensa ini Memiliki Focal leng 17mm Sampai 90mm Ada beberapa Pilihan ya Ada juga Lensa Fish eye Nah Lensa ini Punya efek Melingkar Dengan jangkauan Sudut pandang 180 derajat Biasanya lensa ini Memiliki bentuk Seperti mata ikan Karena itu disebut Juga dengan Fish eye Nah lensa ini pula Punya distorsi Paling besar Sehingga objek Akan berbentuk Melengkung Atau melingkar Ya Itu namanya Lensa Fish eye Selain kamera Lensa Perlengkapan penunjang Lainnya Untuk menghasilkan Sebuah foto yang baik Ya Tentunya Dibutuhkan Sesuai dengan Kondisi dan tujuan Motretan Antara lain Kalau Suasananya gelap Kita perlu Lampu Ya Lampu flash Atau lampu kilat Ya Lampu kilat ini Berguna untuk Menambahkan kecerahan Atau menerangi Objek yang difoto Lampu ini Biasanya diletakkan pada Household Kamera Dan dapat digunakan Terpisah dari Bodi kamera Ini disebut Dengan Honeycomb Yaitu Fungsinya untuk Menghaluskan cahaya Yang jatuh Ke arah Objek gambar Biasanya Bentuknya mirip Dikan filter Dengan bentuk Bulat Seperti sarang tawon Ya Karena itu disebut Honeycomb Ada pula Screen background Ya Yaitu background Dalam fotografi Yang digunakan sebagai Latar belakang Dari objek yang difoto Biasanya Digunakan dalam Foto pernikahan Ya Pembuatan iklan Pemotretan studio Dan Masih banyak lagi Ada juga Foto Atau Hous Housing Underwater Yaitu perangkat Yang berfungsi Ketika kita akan Wotret Di dalam air Ya Bentuknya seperti Kotak dimasukkan Ya Sehingga ketika Kita snorkeling Untuk memotret Pemandangan bawah Laut Terumbu karang Ikanan yang bagus Misalnya Kita harus menggunakan Kamera ini Eh Alat ini Karena gak mungkin DSLRnya masuk ke dalam Ya Tapi kalau pakai kamera HP Biasanya ada kamera HP Yang tahan air ya Tapi gak tahu Ke dalamnya berapa Kemudian Ada vertical grip Namanya Ya Jadi vertical grip ini Menggunakan Pada waktu Pemotretan Menggunakan Format vertikal Ya Jadi di dalam Vertical grip ini Terdapat dua buah Baterai Setelah Vertical grip Sangat berguna Untuk pemerintahan Model dan Jurnalisme Ya Jadi motretnya Vertikal Tidak horizontal Ini juga Bagian Yang harus Diperhatikan Di dalam Kamera kita Yaitu Baterai Dan charger Ya Baterai di kamera Biasanya Punya kegunaan Mengaktifikan Semua fungsi kamera Kalau baterainya habis Gak bisa Mencet Tombol shutter Dan juga Kita perlu Punya Lebih dari satu Baterai Untuk Persediaan Ya Karena biasanya Seperti kondisi dingin Baterai akan cepat habis Ini jangan Acaranya masih lama Misalnya kamu Dapat Ombilkan Wedding Fotografi Atau Yang lainnya Ya Tiba-tiba Kameranya Berhenti Dan ternyata Karena Baterainya habis Gak punya cadangan Wah Bahaya itu Jadi jangan sampai Terjadi seperti itu ya Selain itu juga ada Tas kamera Ya Sekarang pilihannya Macam-macam Mbak Harganya juga Bervariasi Jadi silakan Memilih tas kamera yang sesuai dengan pemakaiannya Misalnya untuk pementeratan ke gunung Pakai yang ransel Karena lebih meringankan waktu membawanya Biasanya tas kamera juga punya ruang untuk kamera dan lensa Agar jangan terlalu padat Ya Jadi harus memiliki fungsi sebagai penahan benturan Ya Aman Dan biasanya bahannya under Waterproof Atau diri dengan rain cover Karena riskan ya Kalau kehujanan Terus air dimasuk Kedalam Tas Mengenai kamera kita Karena sekarang perangkatnya Digital Maka kita perlu kartu memori Kalau dulu Roll Film Sekarang diganti dengan kartu memori Jadi yang perlu diperhatikan Ya Berapa sih kapasitas memorinya Ya 128 giga Atau Berapa ya Dengan kecepatan penyimpanan yang tinggi Maka bisa motot lebih cepat Dan mengurangi Panas Ya Itu kartu memori Ya Kita juga Merlukan filter Ya Ini juga jenisnya beragam Dan juga kegunaannya beragam Karena itu Kita Hanya merlukan Filter yang cukup bagus Ya Kadang Filter malah membuat fotom Jadi tidak fokus Atau bulam Biasanya Yang paling sering digunakan Ini adalah filter Ultraviolet Yang sekaligus Sebagai Pelindung dari Lensa kamera kita Biasanya kalau kita Tidak pakai Filter Yang Ultraviolet Ya Lensa kamera Yang dipetuk Kecemek-kecemek Ketika megang Karena Sehingga Noda Jari suka Nempel Di dalam Lensa kamera Tidak terlindungi Ya Tripod Yang berguna Untuk menopang Beban kamera Yang selain itu Juga berguna Untuk menahan Gunjangan kamera Minimal Tripod yang Direkomendasikan Adalah yang Bisa menopang Keban seberat 3 kilo Dari kamera Ini juga Perlu Flashmeter Namanya Fungsinya Untuk mengukur Kekuatan Sumber cahaya Yang datang Dalam Pemotretan Indoor Maupun outdoor Ya Part ini Jauh lebih akurat Dibandingkan dengan Lightmeter Yang ada Pada kamera kita Jadi Dari peparan tadi Dapat disimpulkan Setiap kamera Punya karakter Ya Termasuk Kansornya Ya Meskipun Fungsinya juga sama Ya Lensa juga punya Karakter masing-masing Ya Jadi satu lensa Tidak dapat dipakai Untuk perunan lain Yang butuhkan Lensa yang lain juga Tentunya Kemudian juga Perlengkapan penunjang Pemotretan Perlu kita ketahui Ya Entah itu fungsinya Dan namanya Agar bisa menggunakan Lebih Maksimal Sampai disini Ditanyakan Iqbal Ngantuk Silahkan Pada yang ingin ditanyakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.